Pemirsa Masyarakat Desa Terusan Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari melakukan tradisi menangkap ikan di sawah. Bukan hanya laki-laki, namun wanita dan anak-anak pun ikut menangkap ikan. Tradisi menangkap ikan ini merupakan tradisi turun-temurun yang dilakukan warga Terusan. Menangkap ikan ini hanya dengan menggunakan alat sederhana, seperti jala, serkap, serampang, pukat, dan lainnya. Semua warga turun ke sawah tidak hanya kaum laki-laki, para perempuan dan anak-anak pun juga ikut berebut ikan. Tradisi ini juga memperarah tali persaudaraan antar warga. Semua bisa berkumpul, termasuk warga yang ada di luar desa tersebut. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif menyampaikan, budaya masyarakat Desa Terusan ini dinamakan Bekarang, yaitu suatu hal dalam pesta rakyat yang secara turun-temurun bagi warga Terusan. Dan budaya ini tetap dilakukan dan harus dijaga agar ikannya tetap ada. Bupati menambahkan, sampai saat ini sumber ikan di sawah ini terjaga dengan baik. Terusan ya, warga masyarakat Desa Terusan sedang melakukan Bekarang namanya. Jadi pada saat padi sudah ditanam, kemudian ada lubuk jawi namanya, tempat lubuk larangan warga desa yang tepat mengumpulnya ikan. Dan dalam rangka bentuk berbagi bersama, dia ada pesta rakyat yang namanya Bekarang. Bekarang ini jadi masyarakat mencari ikan dengan alat tradisional ya, yang mereka miliki. Ini mencerminkan rasa syukur masyarakat bahwa selama setahun ikannya dibiarkan pada saat sebelum musim tanam untuk berkembang biak. Alhamdulillah, ini alhamdulillah masih lestari ya. Kita tahu bahwa menjadi pecaparan sungai, sehingga sumber ikan masyarakat menjadi berkurang. Tapi alhamdulillah di sawah ini sumbernya tetap terjaga dengan baik. Dari Kabupaten Matanghari, Ilham Baik TV Jambi melaporkan.